Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Elita Dian di Cooking with Elita Kali ini aku mau nyobain bikin tahu wali atau tahu kebali Jadi wali itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya kebali Tapi orang-orang sering nyebutnya jadi tahu wali Bahan-bahan yang aku perlukan kali ini ada segini banyaknya Sekarang aku mau kenalin apa aja bahan-bahannya ya Nah yang pertama yang pasti ada tahu Disini aku pakai tahu coklat atau tahu sumedang Tepung tapioca Terus ada tepung terigu Dada ayam yang sudah aku blender Terus ada daun bawang Bawang putih yang sudah dihaluskan Terus ada garam Ada lada putih Bumbu penyedap Terus ada air Untuk sambalnya aku pengen ada sambalnya Untuk cocolannya gitu ya Ini aku pakai sambal pecel sama kecap Jadi ntar kita raci jadi bumbu kacang gitu ya Jadi sambal kacang lah ya Nah sekarang saatnya kita bikin tahu waliknya So let's get started Oke sekarang aku mau bikin adonan isi buat tahunya ya Kita akan masukkan semua bahan-bahan ini Kedalam mangkoknya Ini aku mau masukkan tepung terigu Kedalam 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, begini. Seperti ini. Nah, teman-teman sebelum aku goreng tahunya, aku mau siapin dulu sambalnya. Ini aku mau masukkan sambal pecel, sekitar berapa ya ini? Mungkin 2 sendok makan. Semua cook asi kecap manis. Oke teman-teman sekarang kita goreng tahunya, tapi dengan api kecil ya, biar nanti dalam isinya nanti biar matang. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah hirofil alamin. Akhirnya udah jadi, tahualiknya seperti ini. Nah, sekarang saat yang paling aku suka yaitu icip-icip. Aku udah gak sabar banget nyobain ini. Soalnya ini aku pertama kali juga ya, aku bikin ini. Jadi aku udah penasaran. Oke, kita coba. Sekarang sama pake sambal cocol ini, sambal kacang. Yang gampang banget bikinnya, cuman dengan sambal pecel ya kan? Gak perlu ngehancurin kacang lagi. Cukup dengan sambal pecel dan kecap. Udah siap banget jadi temennya si tahualik. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku rasanya enak banget. Gak ngecewain dan caranya kan gampang banget ya. Terus dari rasanya tuh, ini ya. Luarnya tuh crispy banget. Terus dalamnya juga kenyelnya dapet. Dan rasanya ini kan sebenernya full ayam ya. Tapi pas dimakan tuh kayak ada rasa seafoodnya gitu. Jadi enak banget lah dimakan. Ini bener-bener recommend banget buat temen-temen coba. Caranya gampang, rasanya enak. Ya kan? Dan bahan-bahannya juga simple, gak terlalu banyak. Jadi cocok banget buat cemilan kalian di rumah. Atau dimanapun. Jadi ini cemilan yang paling recommend. Ya segini aja video Cooking with Elita kali ini. Di sini aku bukan profesional di bidang ini. Aku cuma segedar lebih memasak aja. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan. Baik yang aku sengaja maupun gak disengaja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Daaah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.